Intro Ada orang Tanya satu ulama Ya ini Saya makan babi boleh makan Haram Kira-kira Al-Quran disebutkan Tidak boleh makan-kira Oh haram Haram Kemudian Dia keluar dari rumah tersebut Datang ke Ustaz yang lain Assalamualaikum Ustaz Dari mana? Dari rumah Kiai ini tadi Tanya-tanya sekarang saya kepingin kepanjendengan Oh iya Gimana tanya-tanya Cuman saya ini ada satu hal yang Saya ingin tanyakan lagi kepada Apa ya Tadi kan saya tanya boleh gak makan babi Katanya gak boleh Di Al-Quran disebutkan Kata gak boleh Bersosok sih Kemudian Tata Kiai ini tadi Duh Sahabat bila gak boleh Kalau buat sampean boleh Duh temenan itu Ngomong-ngomong Katanya Ustaz tadi Kalau saya boleh makan babi Kemudian Kemudian Temenan Aku sih jamin Ngomong Berangkat dia Ini Tumpen mau Bapak boleh Tapi saya Khuset Bapak tanya Buli Kenapa Sudah dikasih tahu Di Al-Quran gak boleh Dia masih tawar Berarti kan bukan mu'min Kalau orang kalau gak mu'min Makanan babi Kalau dia beriman Di Al-Quran gak boleh Oh jadi gak boleh Sudah gak boleh Itu orang beriman Saya katakan lagi Ditanya Ya gak boleh Tapi kalau sudah dikasih Ayat Al-Quran Ditawar Itu gak mu'min Apa tu'minu Nabi Ba'dil kita Biwatakfur Nabi Ba'at Kata Allah Apakah kalian ini Termasuk tolongan orang-orang Yang beriman Kepada sebagian ayat Dan kau kafiri Sebagian ayat Barang siapa Yang melakukan hal tersebut Di dunia Dia akan dihinakan oleh Allah Dan di akhirat Mendapatkan Azabun alim Siksa Allah yang pedih Itu kata Allah Firman Allah Bagaimana orang-orang munafi Nah makanya Ketika saya ditanya Saya bilang Boleh Al-Quran itu tentang Ada umat Islam Yang zaman sekarang ini Yuk minu Nabi Ba'dil kita Boyakfur Nabi Ba'dil Gak punter Ada orang Yang Al-Quran yang enak Dilakukan Dipakai Agar tetapi Yang Buat keuntungannya Atau kepentingannya Dia itu gak pas Diingkari Zina gak boleh Setuju Makan Minum Kamar gak boleh Setuju Pemimpin yang muslim Kok gak setuju Do'al-Quran Masih Multi Tafsir Yuk minu Nabi Ba'dil Bayakfur Nabi Ba'dil Dia beriman Sama yang sholat Yang puasa Tapi kalau yang gak Sesuai dengan Kementingannya Maaf saya gak Gak pikirnya Ayat Coba ayat yang lain Atau Ayat yang lain Mengatakan Kalau gitu Tafsir Yang lain Ini Yuk minun Nabi Ba'dil Ba'ikfur Nabi Ba'dil Ba'ikfur Bawet Do'al Wawet 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 Yuk minun Wawet 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 Kamputun Ya mungkin Ngomong jujur Mas gak popong Masuk gak undangannya Gak popong Orang perempuan Yuk minun Ambil Ba'dil Di Quran Disebutkan Sholat Gimana Sholat Oh boleh Sholat Sholat Kemudian Zadat Tapi Waktu sampai Ayat Wawet 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 Dia beriman Sama yang lain Tapi mengkafir Dengan yang lain Nih Dan barang Siapa yang seperti itu Barang siapa yang dia itu Melihat Al-Quran yang Cocok sama dia dipegang Yang gak cocok Ditinggalkan Katanya Allah Ini orang Khizyun Vid dunia Nanti hina dia Ini orang-orang ini Yang membela Pemimpin Orang muslim Atau membela Orang kafir Ataupun yang lain Hati-hati loh Katanya Allah Lahu Khizyun Vid dunia Nanti dihinakan Sama Allah Ta'ala Di dunia Belum di akhirat Di dunia Di hinakan Kemudian Nanti di akhirat Akan ada Azam Allah Yang pedih Na'udhu Bin ladin Terima kasih telah menonton!